Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini, warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part selanjutnya Yaitu Leg Novel, Tensei Sitara Slam, dan Taken, Vol. 15, Chapter 5 Dan disini, kita akan diperlihatkan pertarungan Benimaru dan Destarosa Melawan Secungguh Kekaisaran yang tersisa Dan langsung saja, tanpa basit-basit lagi, mari kita mulai Dan disini, masih ada dua pintu yang tersisa Itu adalah pintu yang dijaga oleh Felgrin dan pintu dari satu digit urutan ketiga Garnet, pahlawan yang menopang Kekaisaran sejak dulu Tokoh sentral yang menjaga perdamaian selama milenium Garnet pernah dipuji sebagai dewa militer oleh rakyat Kekaisaran dan juga orang hebat yang turun dalam sejarah Dan sekarang, dia telah pensiun dari arena permukaan Dia telah ditunjuk sebagai kepala kesatria, empat penugang kuda dalam kapasitas detak jantung Kaisar Rudra Garnet memiliki usia kurang dari 2000 tahun Dan dia merupakan petarung yang ahli dengan semua senjata dan teknik bertarung Disini, The Lord of Flair Benimaru akan menghadapi Garnet Mereka berdua pun berdiri berhadapan Sebagai seorang kesatria, mereka berdua saling memperkenalkan diri mereka masing-masing Tapi, pertempuran masih tidak kunjung dimulai Garnet mengecek terus di hadapan Benimaru Dan dengan pedenya, Garnet mengatakan kepada Benimaru untuk menyerah Tidak ada kemenangan yang berpihak kepadamu disini Jika kamu menyerah, aku akan menjadikanmu sebagai bauhanku Garnet memujuk Benimaru untuk menghianati Tuan Rimuru Benimaru pun marah Dia tidak mungkin menghianati Tuan Rimuru Dan tak terduga, Benimaru mendengar suara dari seseorang yang tidak dikenal Dan sepertinya, itu adalah Siel Siel mengatakan Oi Benimaru, bisakah aku membantumu dengan kekuatan yang telah kamu tunggu-tunggu Benimaru pun setuju dan mengangguk Dan seketika itu juga, ras Benimaru telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan spiritual Roh api ilahi Benimaru sudah tak tahan lagi dengan ocehan Garnet Benimaru pun mengatakan Tarik pedangmu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan kepadamu Mendengar perkataan Benimaru seperti itu Garnet menggelengkan kepalanya dan bergumam Oh oh oh, aku telah berjanji untuk membiarkanmu menjadi bawaanku tanpa rasa sakit Karena kamu juga seorang jenderal yang hebat Pikirkanlah baik-baik Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan anak buahmu Dan terus terang saja, Kondo dan Damrada benar-benar kuat Damrada dan aku adalah sekutu sejak lama Aku pria yang lebih baik Tapi, Damrada juga pria kuat yang tidak akan terkalahkan dalam menghadapi primordial Ada juga Kondo yang jelas-jelas seorang pemula Tapi, dia juga bisa menandingi kami Meski Kondo didominasi, dia sendiri tidak menyadarinya Akulah satu-satunya yang mengetahui kebenarannya Dan aku merasa sedikit kehasian kepadanya Tapi, bahkan primordial pun bukan tandingannya Dan artinya, untuk menantang yang mulia Rudra Kau harus mengalahkan 4 absolute strongmen Termasuk Nona Felgrin dan diriku sendiri Kau juga mengerti bahwa itu tidak mungkin bukan? Di sini, Garnet mengklaim bahwa dirinya itu lebih kuat dari Damrada dan Kondo Tatsuya Dan mengegap dirinya sebagai orang terkuat kedua setelah Felgrin Di sini, keunggulan Garnet adalah menganalisa musuh Dengan kekuatan dari power of substitution Yaitu kemampuan untuk melihat melalui musuh Ini adalah kemampuan yang dipinjam dari Rudra Kemampuan ini sangat mungkin untuk melihat kemampuan bertarung lawan Oleh karena itu, Garnet telah memahami dengan benar Kekuatan Benimaru dan yang lainnya Dan karena itu, dia yakin bahwa orang-orang di gamenya sendiri Ini tidak mungkin kalah melawan kelompok Benimaru Hanya dengan melihat jumlah mana yang dimiliki Benimaru Garnet dengan mudah untuk mengetahui tingkat kekuatan yang dimilikinya Menurut Garnet, Benimaru memiliki potensi untuk membagitkan skill ultimate Tapi itu bukan tandingannya Jumlah mana dari Benimaru memang mencengangkan Tapi itu hanya sepertiga dari jumlah mana yang dimiliki Garnet Dengan analisannya inilah Garnet pasti akan menang melawan Benimaru Dan menganggap remeh Benimaru Dan di sini, Benimaru sudah tak tahan lagi Benimaru mengambil pedangnya yang ada di pundangnya Dan mengatur ulang posisinya Dengan menegapi Benimaru Garnet pun akhirnya mencabut pedangnya Saat Garnet mengangkat pedangnya Garnet menunjukkan perubahan atmosfer yang tiba-tiba Garnet mengatakan Ada pepatah dalam kisah-kisah dunia lain Burung layang-layang Tahu kehendak angsa Artinya, si kecil tidak bisa memahami pikiran si besar Benimaru pun menjawab Apakah kamu ingin melobi saat ini? Aku hampir lelah mendengarnya Garnet pun menjawab Baiklah, kalau begitu pergilah ke neraka The Breaking Army Sock and Away Garnet membuat much skill terkuat dengan serangan pertama Dan dia yakin Dengan serangan ini Garnet akan bisa menenangkan Benimaru Energi yang terkandung dalam The Breaking Army Sock and Away Cukup untuk menghacurkan Benimaru menjadi beberapa bagian Akan tetapi Itu diblokir oleh pedang Benimaru Garnet terkejut melihat serangannya Diblokir Benimaru dengan mudahnya Semua peralatan Garnet adalah kelas mitos Dan Taisho Benimaru, meskipun dianggap luar biasa Seharusnya tidak mencapai kekuatan tingkat mitos yang sebenarnya Garnet tidak mempercayai hal ini Ini tidak mungkin Benimaru tampak santunya Tetapi, hatinya dipenuhi keringat dingin Saat dia menerima serangan pedang kasar Garnet Itu adalah saat Benimaru mendapatkan kekuatannya Dan Benimaru dengan benar menanggap kekuatan Garnet Dalam hitungan detik Ini merupakan timing yang sangat tepat Nah, kalau begitu Ini ginderanku Dewa Matahari Terbakar Amaterasu Ini adalah kekuatan menakutkan dari Siel Hasil menganalisis kekuatan Felgrin Dan mengungkapkannya kepada dunia Pedang Taishin Benimaru terbungkus kilauan hitam Amaterasu Dan di sisi lain Melalui pengamatan Mos Benimaru mampu melihat pertarungan karera Benimaru dengan sangat detail Mengamati apa yang telah dilakukan karera Alhasil, Benimaru pun mengawasi jurus-jurus karera Garnet terkejut melihat kekuatan Benimaru tiba-tiba meningkat Garnet berteriak Jangan remangkan aku monster kecil Serangan berikutnya pasti akan berhasil Aku akan mengarahkan segera kekuatanku untuk mengalahkan kalian Garnet menggunakan kekuatan penuhnya Dia ingin menjatuhkan Benimaru untuk selamanya Matilah Serangannya itu meledak seperti guntur dan kilat di atmosfer Tetapi Seketika itu Garnet gagal menangkapinya Dia sudah berubah menjadi debu dan terbakar Dari serangan balik Benimaru Dan bisa dikatakan Hal yang menakutkan itu adalah Benimaru Raja Matahari terbakar Amaterasu Memiliki kekuatan untuk mempercepat dirinya Dengan kekuatan kontrol cahaya dan panas Meskipun gerakan yang digunakan Benimaru Tidak secepat kecepatan akselerasi Scorched Dragon Tetapi Dia mampu menggunakan flash pedang Dengan kecepatan tingkat dewa Alhasil Garnet meninggal karena terlalu banyak bicara Dan itulah akhir dari orang yang mengklaim bahwa dirinya Orang terkuat setelah Felgrin di kekaisaran Dan di sisi lain Felgrin sekarang hanya memiliki 20% dari jumlah mana yang tersisa Demi melindungi Rodra Felgrin memutuskan untuk kabur Dan tak terduga ada seorang yang berkata Ya ampun Ada apa dengan semua kepanikannya itu? Apa kau melupakan sesuatu Nona Felgrin? Yang bertanya itu adalah Testa Rosa Yang sedang menikmati tehnya Seolah-olah dia yang dominan Felgrin melotati Testa Rosa yang menyeringai dengan wajah tak puas Felgrin yang sedang terburu-buru Menjadi sangat marah dan mengatakan Kamu masih ingin melawanku setelah semua rasa sakit yang telah kamu alami? Testa Rosa menjawab Ya, aku tidak perlu menang Cukup mengelur waktu untukmu saja Felgrin pun menyerang Testa Rosa Tetapi Testa Rosa dapat menghindarinya dengan mudah Dan disini Masih ada perbedaan 10 kali lipat Dalam jumlah mana diantara keduanya Dan meskipun Felgrin hanya memiliki sekitar 20% mana yang tersisa Masih ada perbedaan besar diantara mereka Meskipun mustahil untuk memenangkan pertarungan nyata dengan Felgrin Testa Rosa akan tetap mengulur waktu sampai rekanya dan Tuan Rimuru tiba Faktanya Testa Rosa menggunakan waktu tunggu itu untuk berdoa memohon kekuatan baru Hasilnya Sukses diraih dalam membuat bentuk yasan hatinya sendiri Kekuatan yang membuat orang paduli disebut keterampilan tertinggi Raja Neraka Belial Seperti Raja Nafsu Ruminas Dia bertanggung jawab atas hidup dan mati Tetapi dengan preferensi yang lebih besar untuk sisi kematian Yang tidak diragukan lagi Mencerminkan sifat Testa Rosa Merah dan putih yang terjalin satu sama lain Menyerang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Dan keduanya saling berhadapan lagi dengan sengit Selama tidak ada jalan keluar dari Felgrin Suatu hari akan ada kemenangan Testa Rosa selalu percaya demikian Gerutan Felgrin yang tak terkendali Membuat Testa Rosa tertawa Saat Felgrin hendak meledak marah atas tagapan ini Tiba-tiba muncul ledakan yang cukup besar Yang menghancurkan sebuah pintu yang ada Yang muncul di sana adalah iblis pirang Carrera Carrera mengatakan Biarkan aku ikut Tapi Testa Rosa menjawab Itu tidak mungkin Carrera aku tidak bermaksud untuk bersikap keras kepadamu Tetapi bukankah kamu dipenuhi luka-luka dan memar Carrera pun menjawab Pria kondo itu terlalu kuat Tapi aku puas Dan baiklah akan memberikannya kepadamu hari ini Carrera yang tersenyum terhuyung saat dia berjalan Dan Espir bergegas untuk menopang tubuhnya Dan Zunda segera menyiapkan kursi untuk memandu Carrera ke sana Akira mengikuti di belakang Carrera Ditinggalkan sendirian Dan sangat tak terduga Tidak tahu kapan itu Altima sudah mengambil tempat duduk di samping Carrera Para iblis akhirnya berkumpul secara berurutan Masih ada lagi hal yang mengejutkan Sion, Shouwei, dan Benimaru Semuanya muncul dari pintu masing-masing Hal ini membuat Felgrin sangat terkejut gitu pak Felgrin menyadari bahwa orang-orang kuat di campnya sendiri Semua telah dikalahkan Felgrin dan Kaisar Rudra Saat ini telah dikepung oleh kelompok Benimaru Dan asikulasi Rudra dan Felgrin akan segera runtuh Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih Terima kasih telah menonton